Intro Nah Bapak dan Ibu sekalian The next person yang berikutnya Bapak dan Ibu Adalah orang yang luar biasa Saya pernah ya jalan-jalan ke tempat beliau Tahun 2000 sekitar tahun 2004-2005 Ke tempat jelajah beliau Karena begitu jauh Bapak dan Ibu Tapi tempat beliau jauh dan mencil Untuk datang ke tempat beliau Saya harus mendarat di Mekanbaru Kemudian saya jalan-jalan sampai Duri Dari Duri saya harus datang Masih jalan lagi ya setiap jam ke Dupai Dan kemudian harusnya berada Karena beliau berada di antara kumpul lawan dia Jadi Bapak dan Ibu Kebayang tidak Ada seorang yang bisa punya penghasilan puluhan juta Bahkan sampai totalnya 80 juta Hanya dalam 3 bulan Di tempat sebuah pulau Ya Luar biasa Luar biasa Tepuk tangan ya Bapak dan Ibu Beliau Beliau ada contoh Orang yang mampu Meniru Mengampil Ya Dari aplenya Ilmu-ilmu Semua pengalaman Semua kegagalan Dan semua cara sukses Di HPAI Dan beliau terapkan dalam waktu 3 bulan Beliau punya penghasilan Lebih dari 80 juta Teruntang lagi buat beliau Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Bisa Kita panggilkan orang yang luar biasa The Rising Star Beliau adalah Tercepat Ya Prestasi yang terbaik Di HPAI namanya Leng Dan saya Bapak itu sudah Terindegar ya Dan beliau adalah Satunya orang yang mampu Mencapai Leng Dalam waktu yang Sangat cepat 30 Bergabung Di HPAI ini Langsung mencapai Leng Dalam panggilan Itu untuk membuat Semua orang berbinar-binar ini Seperti beliau Kita panggilkan Yang luar biasa Bapak Iskandar Bapak Tangan Luar biasa Berbinar Yang luar biasa Amin Sampai di Jakarta Berjalan kaki Itu untuk olahraga Itu Pak Ini tes juga Jangan sampai kita Negatif tinggi dulu Jalan kaki kan sehat Apakah di Riau Sekarang sudah ada Program untuk Satu hari tanpa mobil Coba ulang Pak Bantunya Kami pengganti Sampai di Jakarta Kalau mau hidup Berkah dan bahagia Maka Mari bersama-sama Masukkan Di HPAI Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang ribati Allah Terutama para senior-senior Guru-guru besar kita Pak Ibu yang jendela kelana Yang tentunya bagi kita bukan Seseorang yang asing Dan juga para pihak Manajemen Pak Rofik Pak Agung Dan yang lain-lain Dan juga yang saya banggakan adalah Bapak Ibu yang ribati Allah Subhanallah Calon-calon LED Di 2015 InsyaAllah Bapak Ibu Tadi Pak Radelewon Sudah nyampaikan luar biasa Saya kira tanpa Saya di depan pun Karena sesungguhnya Apa yang kita lakukan ini adalah Ilmu-ilmu yang memang Sudah diberikan beliau ke kita Kalaupun ada Modifikasi-modifikasi Mungkin tidak ada Seujung kuku Tapi selebihnya Memang itu adalah Ilmu-ilmu beliau Ilmu-ilmu dari Pak Rw. Jandra Kelana Ilmu-ilmu dari Pak Rofik Dan para manajemen-manajemen HPA yang lain Dan juga para senior-senior yang lain Cuma yang sedikit itulah Yang mudah-mudahan Kita akan berbagi Setuju Bapak Ibu? Setuju Cocok Bapak Ibu Cocok Bapak Ibu Kalau saya bilang Cocok Bapak Ibu Ini kebiasaan kita Kalau di Riau itu Kalau kemudian kita Isi acara begini Bukan Jawa Jawa ini Bukan Cocok Bapak Ibu Tapi begini Cocok lah itu Boleh Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu? Ini kenapa harus begini Karena kadang-kadang Kita menjadi orang yang Jaim dalam sebuah bisnis Itulah yang membuat kita Menjadi orang-orang yang Gagal dan tak pernah sukses Betul? Oleh kandanya Saya mau menghilangkan Kejaiman kita pada bagian ini Cocok Cocok Bapak Ibu Saya betul Bapak Ibu Karena ini kalau tak upas makhluknya Ini tak bisa kita lanjutkan Jadi Cocoknya tuh Beran di sini Bapak Ibu Tapi di hidup Cocok Itu pun hidupnya harus ke atas Cocok lah itu Boleh? Bikin atas Bapak Ibu Oke Bapak Ibu Cocok Bapak Ibu Selamatkan Bapak Ibu Oke Bapak Ibu Sekarang Ibu mau sukses atau tidak Nah dapat Bapak Ibu Begitu aja Bapak Ibu Bidang cocok Oke Semuanya Cocok Oke Semuanya Cocok Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Seperti apa Yakinnya 100% 100% Silahkan Pak Tolong Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Kalau gak berasa kembali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Suronal atau Abu Habir Saya dari Jakarta Selatan InsyaAllah Baik sekali ini Bapak Ibu Potong tangan yang beri Baik Bapak Ibu Bapak Ibu Ini keyakinan itu penting sekali Saya kira InsyaAllah itu dah masuk Ya dah masuk lah bagi Bagi kita semuanya Yang berikutnya adalah Bapak Ibu Setelah keyakinan yang kita miliki Padahal kali Kita semua belajar Menjadi orang-orang yang punya mimpi besar Cocok Ini kalau baju-baju Nampak-baju banyak Jangan bertemu Kita buisi training Kadang-kadang pun Saya kasi-kasi juga Tuan-orang yang yakin saja Oke Cocok Bapak Ibu Cocok Bapak Mimpi besar Bapak Ibu Inilah yang mungkin pertama kali Ketika kita coba Merekrut Team kita Yang saya beri nama B41 itu Bapak Ibu Kalau tadi Kemarin saya coba share Dengan Pak Nur Rahman Dapat Nur Rahman Terima kasih Soalnya Allah Dia dapat Beliau share Itu anak-anak Coba anda tanyakan B41 itu ada yang tahu Apa artinya Ada yang bilang Bayi gitu Bayi Bayi Berarti jual Jual beli Bayi Jual beli Nah B41 ini Bapak Ibu Inilah mimpi besar kami Bengkalis For Indonesia Kami mimpi kan Memang bagaimana Bengkalis ini Walaupun di daerah Kepulauan Seperti yang sampai Guala Pak Erwin Tapi insya Allah Kami punya mimpi Bagaimana ini akan Membuat Energi bagi HPA HPAI Insya Allah Itulah jadi mimpi kita Kenapa? Karena hari ini Insya Allah Bapak Ibu Kita merasakan Kita bergabung di HPAI Ini adalah Sebuah hidayah Yang luar biasa Oleh karena Mari kita mengajak orang Untuk mendapatkan hidayah ini Karena masuk ke HPAI Adalah hidayah besar Setuju Bapak Ibu? Cocok? Besok kalau ketemu saya diri Bila ngerti aja Pak cocok Cocok Jadi ini Bapak Ibu Inilah mimpi Allah Saya katakan Sekali lagi bahwa Bergabung di HPAI Adalah sebuah hidayah Oleh karena Saya mohon maaf Kepada Pak Nurid Yang juga Late Di bulan ini Beliau sudah mengajak Apa? Mengajak saya gabung di HPAI Ini sebetulnya 2013 Tapi mohon maaf Bapak Ibu Inilah mimpi Allah Saya terus terang Termasuk orang yang sudah Talak baik Talak baik dengan yang namanya Multi Level Dan Alhamdulillah Orang-orang yang talak-talak baik Dengan multi level itulah Insya Allah yang jadi tim saya Pada hari ini Mereka-mereka yang sudah tua Mereka-mereka yang sudah Kalau mungkin Dengar MLM Sakitnya itu Terjadi di sini Bapak Ibu Dari ujung kapi Sampai 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 ujung kapi Begitu saya ajak MLM Ada yang ketawa begini Ini sudah Apa yang terjadi Sampai ujung Kemana sudah terlapain Sekarang mau menjidak lagi Apa yang sudah di luar Ini beda Bedanya dimana Dia bilang ini Saya juga tak passion Tak passion lagi Sampai ujung ini Termasuk Pak Nudin Ketika beliau Ngajak saya untuk Kembali aktif Di HPA Saya bilang Saya belum Belum percaya lagi Sama HPA Termasuk multi level Mana pun Itu nanti sajalah Bila kita bisa Jual-jual Jual-jual Terasi Tidak ada masalah Coba bayangkan Lantara Bisa jadi HPAI Mending dua terat Nah Itulah bandingannya Nah Ini juga Kena ada sebuah tantangan Bagi kita Oleh karena Saya selalu Kemudian mengajarkan Kepada tim kita Jaringan kita Untuk bagaimana Mengubah yang apa Yang namanya tantangan Menjadi peluang Mengubah masalah Menjadi rupiah Nah Karena kita juga Adalah orang-orang Yang memang Sebetulnya Ada kita banyak tahu Ketika kita juga Mengapa Presentasi kemana-mana Di sebuah acara Kita tahu Itu yang apa Dalam pikiran orang Bahwa ini Pasti ujung-ujungnya Adalah muti Coba bayangkan Ketika kita Pertama presentasi Bisa tak kita Membaca wajah-wajah orang Ini MLM lagi MLM lagi Paling nanti Dia ajak jadi member Jadi member Betul tidak Betul tidak Bapak Ibu Oleh karena Ini menjadi Sebuah energi Kita sebuah cara Kita sebuah strategi Kita Untuk meng-glossing Dengan kelemahan-kelemahan Dan tali tantangan Tata-tata tantangan itu Lalu apa yang Saya sampaikan Bapak Ibu Wajah Bapak Ibu Semua saya sudah tahu Apa yang ada Dalam pikiran dan hati Bapak Ibu Bapak Ibu Semua akan pasti Uang dengan muti level Betul Pak Muntah Engkau dengan muti level Sama seperti saya Saya bilang Saya lebih tinggi Talak 3 Talak 4 Talak 10 Lalu kenapa Bapak Ibu sekadar Mau lagi Beri saya dengan muti level Nah ini yang saya ceritakan Pak Pertama kalau namanya Komunikasi Bapak Ibu Harus membangun Apa yang disebut dengan Kong Kong Bangun dulu Beropangnya sama Pengancar radio dengan pesawat radio Harus sama dulu Kelompangnya Kalau tak sama Kelompangnya Yang pengancar bicara lain Yang di radio Nanti bicara lain Cocok Bapak Ibu Cocok Cocok Walaupun Mohon maaf Yang tercium Oleh kita Nanti kita terjatuh Ketika kita cium Itu adalah Taib Bapak Ibu Coba cepat berfikir Bahawa ini pasti ada Hikmahnya Boleh Bapak Ibu Boleh Terutama Ibu Ibu Terutama Ibu Ibu Kenapa saya katakan begitu Ibu Ini kerana Mohon maaf Berkah di API API ini lah Itu Ibu Ibu Saya terus terang Alhamdulillah Bergabung 3 bulan di API ini Ini nambah satu istri saya Bapak Ibu Ini apakah karena keburangan Kebetulanan Sama senior-senior kita Tapi kalau bukan Ini sepotangannya Tak selentak Bapak Ibu Ceputangannya Bapak Ibu Tak cocok Tak cocok Tak cocok Bapak Ibu Tak cocok Karena memang yang namanya Berkah itu Bapak Ibu Zia dan Tunggho Yang pertamanya Kebaikan istri saya Ada di belakang Tolong berdiri dulu istri kita Ini istri pertama Ibu Ibu Mau berdiri semuanya Saya boleh berkah Saya katakan bahwa Berkah hanya HP AI ini Sampai membuat dalam waktu 3 bulan Kita bisa nambah istri ini Nambah mobil Bapak Ibu Nambah rumah Nambah anak juga Kenapa Bapak Ibu Saya katakan bahwa istri baru kita itu Bernama HBAI Saya katakan bahwa istri baru kita itu bernama HBAI Bapak Ibu Jangan negara dulu Bapak Ibu Sekarang ini kerjanya Kalau dah selesai Cari istri saja Walaupun itu boleh Boleh dan sah-sah saja Dan ini kalau Allah takdir Ternyata siapa yang mau berani Nggak takdir Saya kalau saya tanyakan Saya tak mau Tapi kalau Allah mau kasih Mau dia apakah Ini saya cuma diminta Bercerita saja Bagaimana kemudian Kalau tentang materi-materi Makanya syuruh Tak ada materi Tampil ada Sini pun ini Kami bersahabatik Ini kami Terah hambat hujan Pada malam hari itu Satu malam Di kujur hujan Kerana kami Ngasih acara Training di Kabupaten Meranti Yang tadi di Selat Panjang Yang bilang Pak Ibu Memang di daerah ini Harus pakai kapal Dan kemudian Tak bisa pakai mobil Itu harus pakai Motor Dan itu pada malam hari Kami kena kujur hujan Sampai pagi itu Rupanya banjir Nah kalau di daerah Yang kepulauan ini Luar biasa Nanti dia hujan Dan air pasang lagi Surah lengkap itu Penderitaan Tapi insya Allah Karena mereka semuanya Sudah menjadi Singa-singa Yang luar biasa Ini insya Allah Bukan menjadi hambatan Buat mereka Walaupun kemudian Presentasi PGKM itu Biasa aja Bu Oke Saya ingin mengingat kita semua Bahwa ada dua orang Gagal di dunia ini Mudah-mudian kita Tidak termasuk Dalam salah satu Di antaranya Saya katakan bahwa Ada orang yang Berfikir tapi tidak berbuat Dan berbuat Tapi tidak Berfikir Orang yang berfikir Tapi tak berbuat Ini terlalu banyak perencanaan Ibu-ibu Bapak Strateginya luar biasa Ini ada kisah Saya katakan yang selalu Gak saya sampaikan titik Orang mau buka lahan Kebun Dia cuma berfikir Kalau saya tebang satu pohon ini Maka akan Kena pohon itu Akhirnya dengan satu kali tebang Bisa Sepuluh batang tumbang Dia bikin strategi Orang lain di action Orang lain di berbuat Satu hari itu saja yang dibuat Nah ini orang seperti ini juga Insya Allah Menjadi orang yang tidak sukses Sama juga mungkin Kalau ada orang yang Berbuatnya Tak berfikir-fikir Tapi maksud saya Jangan lama-lama berfikir Kalau mentor kita selalu katakan Kalau mau sukses di bisnis Matematika itu harus Tinggal gak Juga pulih PK Matematika itu Satu Nilainya itu C Atau D Makanya anak-anak kita Kalau mau kita harap Kayaknya jadi pengusaha Jangan matematika Jangan pinta-pinta Oke Bapak-Ibu Ini tip Bapak-Ibu Ini semuanya adalah Karyawan-karyawan saya Di rumah sehat Asifah Bapak-Ibu Saya punya rumah sehat Yang cuma mungkin tidak Karyawan saya Cuma ada Ini semua para perantau Kecuali Beberapa orang Semuanya perantau Pahaan ini Dari Jawa Tengah Dari Jember Yang paling Muka-muka Jawa Ada cerita panggil Ada ke depan Nah Bentuk tim ini semua Bapak-Ibu Bapak-Ibu Alhamdulillah Pada waktu ketika Saya pertama kali Presentasi ke mereka Dan juga ke orang-orang Yang mereka rekrut Itu ceritanya begini Bapak-Ibu Karena waktu itu Kita status masih A Agen Saya buat Welcome to the factor And winner Sukses bersama Hapi A Oleh Iskandar SSE Di bawah itu Maksud saya tulis apa Pakat saya gini Saya buat Agen Aduh paling tak enak Makanya Bapak-Ibu Kalau masih ada Status kita hari ini A atau A B Saya katakan Kita tak serius Menjadi pemusaha Betul Mau sukses Bapak-Ibu Melimar kita berubah Dari A Menjadi manajer Itu dia Bapak-Ibu Ini juga bahasa Yang selalu saya sampaikan Kepada Jaringan ketika kita Ketika kita presentasi Saya sampaikan Bapak-Ibu Saya sampaikan Kepada mereka Bahwa Bapak-Ibu Kalau memang betul-betul Ingin sukses Berubah dari A Menjadi Manager Nah makanya juga Ketawan-kawan ini Kita coba Seminggu pertama Di bulan November Kita minta Mampu tak mereka Berubah untuk jadi Manager Ketika mereka Tak berubah Jadi manajer Saya mohon maaf Dada saya bilang Saya selamat tinggal Kenapa Saya angkat mereka Tidak serius Kita cuma siap Untuk kemudian Mereka-mereka Yang mau Jadi manajer Karena mau jadi Sukses inilah Makanya Bapak-Ibu Minta Allah Kenapa Pula-tadi yang Waktu yang harus Diteku dalam sekian bulan Harus kita dapatkan Dengan waktu Tiga bulan Bapak-Ibu Karena memang Salah satu yang kita Mau promosikan Itulah Karena seluruh Pekerjaan kita Ketika kita Sudah dipelajari Dan juga Dan sudah Dikoncing oleh Bapak-Ibu Ketika kita bisa Mencapai kesuksesan Adalah bagaimana Kita bisa membentuk Sebanyak-banyaknya Manajer Kenapa Karena sesungguhnya Ketika ada Manajer baru Terbentuk di bawah kita Maka akan terbentuk Senior Senior Ketika terbentuk Senior Manager Kemudian apa yang akan Terakhir dari Senior Manager itu Oleh karena Fokus kita Setiap bulan itu Adalah memastikan Adanya bertambah Dan bertumbuh Para manager-manajer baru Supaya kawan-kawan Yang di bawah kita ini Teragred dari Senior Manager Menjadi Executive Director Ini dia Bapak-Ibu Dan mohon maaf Mungkin di awal Ketika kita membangun Tim Membangun tim ini Kita tidak ada cerita Bonus dan tidak ada Angka-angka Bapak-Ibu Karena memang Saya juga setiap kali Presentasi Saya tak pernah sampai Kata-kata angka-angka itu Karena terus terang Saya kemudian akan Mengkhawatirkan orang Semangat karena Angka-angka itu Karena mereka Ingin mencapai Bonus-bonus yang besar Tapi kemudian Kita ingin mengajarkan mereka Untuk peduli dan cinta Dulu dengan Nabi AI ini Karena insyaAllah Itulah yang energi Yang membuat mereka Menjadi orang-orang Bapak-Ibu Silahkan nanti Tanya dengan Semua jaringan saya Bahwa saya tidak pernah Cerita Bonus Bahkan hari ini Yang mereka sudah Jadi eksekutif Ada juga mereka Yang tak tahu Bagaimana cara kita Bonus Sama saya Bapak-Ibu Kadang-kadang Saya tanya Saya japri dengan Pak Rofi Ini Bonus Bagaimana Pak Rofi Ya begini-begini Udah gitu lah Karena memang Bonus-bonus tak begitu Kita pikirkan Bapak-Ibu Tapi bagaimana Kita hari ini Semangat kita adalah Ini rumah kita Ini isteri kita Ini anak kita Mari kita besarkan Rumah kita dan anak kita ini Semangat seperti itu Oleh kalanya Jangan ditanya ke timpai Sekadar bagaimana Cari itu Bonus Mereka tak tahu Kenapa? Karena memang mereka Bapak-Ibu Kita ajarkan untuk Tak terlalu banyak berpikir Tahu saya banyak-banyak berpikir Berpikir itu cukup Cukup saya sendiri aja Kalau yang lain itu Berpikir itu bagaimana Bisa action aja Kalau berpikir strategi-strategi Ini itu terlalu banyak Strategi ini itu terlalu banyak Kita berdebat nanti Tentang strategi kacau Syukurlah Pak Rofi Sudah membuat Marketing plan-nya Sukses plan-nya Promos Sudah kita jalani Kita pelajari Pas itu Buku pas itu Kita pedah betul Kita punyah-punyah dia Sampai kemudian itu Memang betul-betul Kita jalani Sudah itu aja Bapak-Ibu Karena strategi itu Sudah luar biasa Yang hari ini Kita kadang-kadang Mau seolah-olah Strategi itu berat Strategi ini Mungkin susah bagi kita Kan apakah Terlalu banyak oli kotor Dalam kepala-kepala kita Bapak-Ibu Terlalu banyak oli kotor Oleh kalanya Saya semua pembayakan Kepada semua orang Yang kemudian saya Sampaikan Saya sosialisasikan HBA ini Pertama ketika kita Ingin sukses Maka Starter mobil itu Kita hidup gak Bunyikan dulu mobilnya Nah bunyi mobil itu Starter mobil Kita starter Bapak-Ibu Bunyi dia Starter itu apa Kita bergabung dengan Investasi 30 30 ribu Apa lagi berikutnya 300 ribu Coba kan produk itu Karena kalau Kita tak coba Apa yang bisa kita ceritakan Oleh kalanya 30 ribu 300 ribu 330 ribu Insya Allah kita punya Peluang untuk bisa Punya penghasilan Di atas 10 juta Itu Bapak-Ibu Jadi kemudian Investasi 330 ribu Ini sangat penting Bapak-Ibu Nah rata-rata Mereka yang sudah Mendaftar 30 ribu Dan investasi 300 ribu ini Bapak-Ibu Dia mati Allah Subhanallah Itu ada Jawatan kita Mainnya cuma minyak bubut Untuk tutup 600 poin Untuk dapat Minyak bubut Dia cuma cahari Orang-orang Dia punya bayi Dan bahasa kan Tak banyak-banyak Bapak punya bayi Di rumah Ibu punya bayi Punya Sering Rewel Tengah malam Bapak-Ibu Sering nangis Tengah malam Udah Tidak oles aja disini Oles tengah malam disini Insya Allah besok Mudah-mudah Tidak rewel lagi Besok Dia kasih kartu nama Ini kartu nama Kalau dia butuh lagi Silahkan telepon Saya buat Pak Oke Besok alhamdulillah Ketika dioles Malam itu Biasanya anak nangis Jam 12 jam 1 malam Bapak-Ibu Mata Allah Besok alhamdulillah Ibu bapaknya Dia tidak pernah nangis lagi Anak-anaknya Akhirnya apa Dia telepon lagi Telepon takut tangan Dulu bawa bebo Tadi sepuluhnya Ada lagi minyak kumputnya Ada Atul nantar 2 botol lagi Diantar dengan 2 botol Diantar dengan 2 botol Lalu dia bilang Bapak kalau mau murah Pak ada caranya Masuk tak barang itu kira-kira Bapak kalau mau murah Ada caranya Gimana jadi angkota Pak Gimana cara jadi angkota Sini Pak Diantar Bapak Ini tiang uang 30 ribu Udah Langsung Pakai Android Daftar T Lalu dapat SPS Uh tanggih juga Bawihnya Jadi angkota itu Tak perlu berlangsung Jadi pada saat itu Langsung di daftar Pak Bentar saya daftar Langsung Bapak Menurut ini Menurut Bapak Akhirnya apa Bapak yang direkut Bapak Ibu Satu hari dia mampu Menjual minyak Sebanyak 9 botol Satu hari Bapak Ibu Ini orang yang direkut Bapak Ibu bermat Allah Nah Ini mungkin sedikit cerita Tentang bagaimana Kemudian Tim kita bekerja Nah Bapak Ibu bermat Allah Saya melihat Diri kita ini Bapak Ibu Ada urat-urat Yang memang tidak penting Yang ada dalam diri kita ini Makanya Allah Alam Kita lakukan sebuah training Di awal Bapak Ibu Training motivasi Entah apa pun namanya Saya tak tahu Apa namanya training itu Sudah dibuat Memang target training kita ini Bapak Ibu Itu memutuskan Tiga urat Yang ada dalam kepala kita Yang ada dalam diri kita ini Karena urat ini Mampu kita gagal Pertama urat apa Urat malu-malu Bapak Ibu Betul Kalau bisnis Kita masih malu-malu Bapak Ibu Ini Pak Pak Sis 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 Wanto Tolong diri Pak Sis Wanto Ini Jadi eksekutif Dalam aku satu bulan Bapak Ibu Mudah-mudahan Terima kasih Yang akan datang Beliau pula Yang menggantikan saya Di sini Menggantikan Racing Star Tapi saya Insya Allah Dia jadi Emerald Karena mimpi besar kita Bapak Ibu Ini kalau Pernah saya baca Buku Dr. Ibrahim Al-Fiki Seorang Motivator Kelas Dunia Bukunya Bersialan Internasional Semuanya Beliau dari Mesir Bina ke Kanada Jadi Apa direktur Utama sebuah hotel Berbintang 5 Di Kanada sana Luar biasa Memang itu cita-cita ya Satu hari Karena memang Dia mau cita-cita Untuk bagaimana Menjadi seorang direktur Di bintang 5 Sebuah hotel Lalu dia mengawali Karir dia menjadi Seorang tukang cuci piring Bapak Ibu Di sebuah hotel itu Dia menjadi Tukang cuci piring Bapak Ibu Menjadi tukang cuci piring Terbaik di hotel itu Dan mendapat reward Dari perusahaan Bapak Ibu bayangkan Karena memang Dari tadi semua Ceritanya dari Pak Fili Semuanya bagaimana Kita menjadi orang yang Terbaik Menjadi yang terbaik Bapak Ibu Menjadi yang terbaik Kalau Bapak Ibu Semuanya menjadi terbaik Maka insyaAllah Paralelat hari ini Akan menjadi lebih terbaik lagi Begitu Ini itu Bapak Ibu Nah ini Bapak Ibu Akhirnya apa Ketika dia menjadi Pencuci piring terbaik Dia dipanggil oleh Direktur utamanya Dia kasih reward Dia kasih reward Cerita semua Dia pun ada sampaikan Kepada Direktur utama Pak Saya terima kasih Dan Alhamdulillah Saya cuma menyampaikan Dua berita kepada Bapak Berita pertama itu Berita baik Pak Yang kedua itu Berita buruk Wah bagaimana Ada berita baik Berita buruk katanya Nah cobalah berita baik Berita baik Pak InsyaAllah saya akan menjadi Direktur utama Di sebuah hal terbita lima Pak Wah mantap Tadi pencuci piring Menjadi Direktur Lalu berita buruknya bagaimana Saya akan menggantikan Posisi Bapak Bapak Iman Adakah dalam mimpi kita Untuk menjadi nomor satu Di HPA ini Ada Ada Siapa yang mau duluan Bapak Iman Ini mari mimpi kita bersama Walaupun Nomor satu Tak selamanya Di nomor satu Betul Kadang kita di atas Kadang kita di bawah Nah Karena ada hukum Inilah sunatullah Maka semua kita Berpuang untuk jadi nomor satu Betul Kalau maaf Pak Radeniwan Sepertinya kita juga punya mimpi Kalau Pak Radeniwan menjadi Emerald pertama di Indonesia Mudah-mudahan kita menjadi Platinum pertama di Indonesia Contoh Bapak Ibu Contoh Itu terserah Pak Radeniwan Apakah kabar baik Atau kabar buruk Tapi inilah kenapa Kemudian kita ini Diajarkan untuk seperti ini Karena beliau juga Beliau juga yang mengajarkan Seperti itu Karena kata beliau Antum Platinum ajalah sekalian Kata ya Sudahlah Ustaz Ini cerita Pak Radeniwan Luar biasa juga Provokatornya Bapak Ibu Saya di minggu terakhir Bulan Desember Baru mengumpulkan Minggu ketiga itu 58 ribu poin Bapak Ibu Di atas pun Antum harus jadi late Padahal bayangan saya Tak pernah mau mimpi Jadi late Bapak Ibu Saya cukup menjadi Eksekutif Direktur Jadi bulan November Itu dah cukup Kenapa? Karena memang waktu itu Kita coba strateginya Coba kejar pangkat dulu lah Bonus-bonus itu belakangan saja Tapi rupanya pangkat tinggi Bonus-bonus rupanya naik juga Nah saya cuma mau berpikir 2015 2015 ini baru kita coba Berpikir untuk mengejar Jadi late Tapi kenapa Allah mempercepat Allah Mempercepat mimpi kita gitu Nah oleh kalanya Bapak Ibu Kalau nanti jadi mimpi Di akhir 2015 Kita umrah Kita haji Kita pergi ke beding InsyaAllah Nanti ada hal-hal Yang mungkin disampaikan oleh Bapak dan Ibu Para motivator kita Dan berbicara kita Cara-cara untuk bagaimana bisa Allah membuat itu Semuanya menjadi lebih cepat Cocok Bapak Ibu Cocok Nah kembali ke cerita tadi Bapak Ibu Pak Raden Iwan Dia bilang Antum harus jadi late Saya bilang Ni kalau jadi late Harus berapa poin ni Pak Raden Nanti anda hitung dulu katanya Hitung-hitung Teng-teng-teng Antum minimal harus Setelah 70 ribu Anda bilang Setelah 70 ribu Ini minggu ketiga sudah 58 ribu ni Bapak Ibu 58 ribu poin baru Kita ikut Kita ikut Dia bilang InsyaAllah kalau kantor cabang Poinnya Bisa lah sampai 100 ribu Tapi kalau 170 ribu Ni tak seperti apa ni Buah hari Bersiap tu Bila mereka buat lagi Waktu itu saya sudah 88 ribu Di mana Bisa 170 ribu Karena kemarin Bonus bersifat Iskandar itu kan Sekitar 7 juta 8 juta Itu kan dengan bonus Aging stock Ini harus minimal 17 juta Bagaimana ceritanya Dari 7 juta Naik 17 17 juta Bonus muri Bapak Ibu Pokoknya Ya rata-rata 10 persen Nah itu mudah-mudahan Katanya 170 ribu Kalau begitu Pak Raden Cuma ada bahasa beliau Ini tak hafal Maksudnya Saya juga tak paham Sampai hari ini Ya biar je lah Beliau yang menerjemahkan Kalau Antum Tidak jadi lead Akhir Makanan yang nangis Wah ini Kalau sudah Aplen kita nangis Ini Baik lagi ceritanya Sudahlah Kalau begitu Ustaz Pokoknya Kepala anak kebawah Kekian anak ke atas InsyaAllah Nanti kita penuhi 170 ribu itu Ini juga yang kita bangun Bapak Ibu Mental-mental Pertarung di tim kita Saya panggil itu tim Yang lima orang Panggil Masih sudah obsesi Mau jadi ED Saya Walaki mata Bapak Ibu Masih Jangan mau Masih obsesi Jadi ED InsyaAllah Siap katanya Padahal waktu itu Bapak Ibu Ya Allah Jaringan yang masih Kurang Ongsepnya Apa lagi Mari Mana anak-anak Yang mau kita takwim Jadi senior manager Itu poin Sini Mohon maaf Masa takwim Kalian mengerti Mengerti Lepas Masa kita Banyak Yang mengerti Mana ada yang senior manager Mau kita takwim itu Ini poin sini Mana 6 orang 6 orang itu Ini pak Ini Saya tengok ada Kurang jaringannya 5 ada kurang jaringannya Oke Ini tolong Tutaskan jaringannya Ini tolong Kumpulkan mereka Para calon senior manager Besok jam 4 Biar kemudian kita Closing mereka Untuk jadi senior manager Kumpul besok jam 4 Bapak Ibu Itulah yang mereka Menggendah Mestinya Menggendah Akhirnya semuanya Alhamdulillah 4 orang ini 6 senior manager Di bawahnya terbentuk Alhamdulillah menjadi ED 4 orang Di bawah Poin yang tadi 170 ribu Bapak Ibu Akhirnya Lewat Menjadi 194 ribu Bapak Ibu Bulan Bulan November Bapak Ibu Poin kita 40 ribu Di bulan November Sebetulnya Masih ada banyak Rahsia Bapak Ibu Memang sengaja Saya tak sampaikan Karena kalau yang namanya Rahsia-rahsia itu Bapak Ibu Bapak Ibu undang saya Ke daerah Bapak Ibu Semuanya Karena kita mulai memimpikan Untuk menjadi trainer APA untuk di seluruh Indonesia Dalam hari ini Mungkin kita melamat diri Kepada HPAI InsyaAllah Kepada Agung Mililator Dan kepada yang lain Just kidding Bapak Ibu Tahu saya terlalu Oke Bapak Ibu Saya kira mungkin itu Waktunya juga sudah cukup Terbatas Tapi sekali lagi Di akhir ini Saya ingin sampaikan Bahawa Tidak ada kemenangan Tidak ada kesuksesan Kecuali itu adalah Anugerah Anugerah Allah Jangan sampai setiap hari kita Lupa mengkondisikan Hati dan pikiran kita Bapak Ibu Bahawa apa yang kita dapat hari ini Apa yang kita raih itu adalah Pemberian dari Allah Kini saatnya Perjuangan ini Kita wujudkan di HPAI Bersama doa dan cinta dari keluarga Aku berjuang Aku berjuang untuk wujudkan Sekala cinta dan harapan Menghadirkan produk hal-hal yang diunggulkan Untuk umat bersama HPAI Aku bisa bersama HPAI Indonesia Aku bisa bersama HPAI Aku akan bersama HPAI Imbed black Kalau Widak Untuk umat bersama HongOSE Kampung ARAP Kampung Kampung Kupung Terima kasih.